Intro Shalom sahabat pemenang Berjumpa kembali dengan saya dalam Renungan Pemenang Sejati Renungan kita saat ini tentang jangan suam-suam kuku Dalam wahyu fasal 3 ayat 14-22 Dicatat bahwa teguran keras pertama dari Tuhan kepada jemaat di Laodikia Ialah karena kehidupan rohani mereka suam-suam kuku Tuhan berkata bahwa ia akan memuntahkan mereka dari mulutnya Karena mereka tidak dingin atau tidak panas Kota Laodikia memiliki persediaan air di Hierapolis dan Kolose Di Hierapolis persediaan air tersebut bersuhu seperti sumber air panas Yang dapat digunakan untuk pengobatan Sumber air di Kolose adalah air dingin yang dapat diminum untuk menyegarkan tubuh Dapat dimengerti bahwa air yang suam-suam kuku Tidak dapat digunakan untuk pengobatan Karena terlalu dingin dan tidak dapat diminum untuk menyegarkan tubuh karena terlalu panas Hal ini mirip dengan apa yang Tuhan katakan dalam Injil Matius 5 ayat 13 Tentang garam yang menjadi tawar yang tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang Sedara-sedara yang kekasih Kita harus memelihara hidup rohani Supaya semakin hari kita semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus Berhati-hatilah supaya kita tidak menjadi suam-suam kuku Serta mengalami kemuduran rohani Ciri-ciri orang Kristen yang menjadi suam-suam kuku ialah Rasa dapat memperoleh atau melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan Tuhan Mereka lebih memantikan hal-hal duniawi Serta mencari kesenangan dan kepuasan diri sendiri Karena itu sedara-serta kekasih Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Dan hidup sesuai dengan kendaknya Jika Tuhan sedang menegur dan memproses kita Marilah kita bertobak Relakanlah hati kita untuk menerima semua didikannya Bersyukurlah sebab kita yang menang Akan didudukan oleh Tuhan Yesus Bersama-sama dengan dia di atas tahta kemuliaannya Doa saya kiranya Tuhan menolong kita Agar kita senantiasa hidup berkenan kepadanya Tuhan Yesus memberkati Salam Pemenang Sejati